Intro Hai hai hai, kembali lagi ya di channel Lilimu TV Semoga channel ini selalu memberi inspirasi dan bisa bermanfaat bagi sobat Lilimu semua ya Oke deh, gak usah berlama-lama ya, langsung saja ke topik pembahasan Kali ini, saya akan membahas tentang cara mencegah berbagai penyakit pada bibit lili Seperti bibit menggantung, jamuran, dan juga kumis keriting Lalu, bagaimana sih untuk mengatasi ini semua sampai bibit kembali aktif lagi? Intro Oke, kali ini saya akan memberi obat herbal berupa jus daun pepaya Oke, pertama-tama siapkan terlebih dahulu daun pepaya yang sudah dipotong kecil-kecil Lalu, masukkan ke dalam blender dan juga tambahkan air secukupnya ya Kemudian, blender sampai daun pepaya tersebut hancur dan teksturnya sampai menjadi air Dan setelah selesai, masukkan ke dalam wajah apa saja ya Dan kali ini, saya menggunakan botol untuk menyimpannya Setelah itu, tuangkan ke dalam kolam bibit lili tersebut ya, sambil disaring Agar ampas dari daun pepaya tersebut tidak mengotori kolam Kemudian, aduk merata ke seluruh kolam Agar tercampur dengan merata Oh iya, saya juga menambahkan bawang putih yang digeprek dan garam kasar yang sudah dicairkan ya Dan taburkan merata ke seluruh kolam Agar merata dengan sempurna Setelah satu jam berlalu, bisa dilihat ikan kembali aktif lagi Dan tidak ada yang menggantung Oh iya sobat, fungsi dari daun pepaya garam dan bawang putih ini sebagai antibiotik untuk ikan Agar penyakit lili seperti menggantung, jamuran, dan kumis keriting bisa teratasi ya Ini juga bisa menjadi pencegahan sebelum ikan terserang penyakit Harus diingat, sebelum dilakukan pengobatan Ikan harus dipuasakan terlebih dahulu Minimal satu hari ya Agar proses penyembuhan dan juga pencegahan bisa berjalan dengan sempurna Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat liliamu semua ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya sobat Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton